Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kolega pemerintahan Berjumpa lagi di hari kedua kegiatan acara Seminar Pancasila Preventive Korupsi dalam Rangka Pancasila Agenda di hari kedua ini adalah Diskusi dan pembahasan rekomendasi Yang mana hasil dari FGD pada kesempatan ini Akan diberikan langsung kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk masukkan serta evaluasi demi kemajuan BPIP Tentunya kita semua mengharapkan Hasil FGD kali ini dapat menghasilkan Keputusan serta kebijakan terbaik Bagi kita semua Republik Indonesia Acara ini sangat bermanfaat Khususnya bagi pemuda Pancasila Terkait sama bagaimana Badan Pancasila Terhadap penjagaan-penjagaan Dan juga nilai-nilai yang ada di sosial masyarakat Terkait mungkin adanya BPIP Mungkin itu sangat membantu ya Bagi organisasi kita Sekali lagi sungguh untuk pengembangan Dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat Harapannya bisa merepresentasikan Pada acara hari ini Untuk bisa mengawal Sialisasikan kepada masyarakat sekitarnya Karena memang tidak mungkin Kalau acara ini harus menghadirkan Semuruh masyarakat Indonesia Tetapi Pesan yang ingin disampaikan bahwa Membunyikan Pancasila itu adalah Upaya preventif Sebagai ikhtiar dari kami Dari BPIP Yang dikerjasama dengan Prodiun pemerintahan ini Setidaknya kalau tidak bisa Sekaligus dihilangkan budaya itu Masih bisa diminimalisir sedikit dengan sedikit Karena undangan ini dari unsur pemerintahan Ada kepala dinas Ada lura Ada kepala desa Ada unsur dari LSM Kemudian dari akademisi Harapannya Upaya preventif tadi itu Bisa dimulai dari kita Setidaknya upaya-upaya itu Bisa memberikan Kemanfaatan terhadap Yang hadir terutama Di pada hari ini Kemudian bisa mengawal Pembunyian Pancasila Dan aktualisasinya Dalam kehidupan sehari-hari Karena persoalan Atau pertanyaan yang paling penting Dan beredar di dalam masyarakat itu Apakah kita sudah Pancasilais atau belum Terkadang banyak yang mengaku Pancasilais Tetapi Mereka lupa bahwa Mereka itu juga Tidak Pancasilais sebenarnya Nah harapannya setelah ada acara ini Upaya-upaya untuk Menghubungkan Pancasila Terutama di dalam Memberantas korupsi Itu bisa dimulai dari Pemerintahan yang hadir Bisa dimulai dari LSM untuk mengontrol Pelaksanaan pemerintahan Bisa dimulai dari Apa namanya Akademisi dan mahasiswa tentunya ya Yang sekarang ini turut terlibat Untuk turut mengawal Supaya Indonesia ini Semakin membaik ke depannya Dan bisa bebas dari Korupsi sedikit Demi sedikit Ya Terima kasih telah menonton!